Tentara Ukraina mengeklaim berhasil merebut jalur logistik penting seluas 2 km persegi di kota Bahmut. Komandan militer Ukraina mengatakan, serangan tersebut dipimpin oleh unit pasukan khusus Ukraina dan Brigade Serbu ketiga. Wakil Menteri Pertahanan Ukraina, Hana Malyar, memastikan bahwa pasukannya berhasil merebut wilayah di sekitar kota tersebut. Namun, klaim Ukraina itu dibantah oleh Rusia. Kelompok tentara bayaran Rusia Grup Wegner menyebut garis depan Rusia terbuka lantaran ada unit militer yang bergerak mundur. Hal itu ditegaskan oleh pemimpin Grup Wegner, Yevgeny Prigozid. Sebelumnya, Grup Wegner sempat mengancam bakal mundur dari pertempuran di kota Bahmut. Hal ini lantaran Grup Wegner menyebut bahwa Rusia tak kunjung mengirimkan amunisi yang diperlukan dalam pertempuran. Namun tak lama setelah itu, Prigozid mencabut ancamannya. Ia takut Grup Wegner dianggap sebagai pengkhianat oleh Rusia jika memutuskan untuk mundur dari pertempuran. Kedati demikian, Prigozid tetap mendesak Rusia untuk segera mengirimkan amunisi yang dibutuhkan Grup Wegner. Di sisi lain, Ukraina membantah bahwa pertempuran itu menandakan awal mula serangan balik yang sudah lama dinanti-nanti. Ukraina belakangan memang tengah bersiap untuk meluncurkan serangan balasan terhadap pasukan Rusia. Namun, tak jelas kapan serangan balik itu akan berlangsung. Mereka hanya dapat memastikan bahwa serangan balik akan dilakukan di saat yang tepat. Terima kasih telah menonton!